Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ikat tenun di Tidore itu bukan konsep baru. Ikat tenun itu konsep yang sudah dilupakan. Makanya dia passionate sekali bisa ngajarin anak-anak tentang sejarahnya pulau itu. Kalau ada ibu, ikat tenun di Tidore itu sudah tidak ada. Dan dia yang menestarikan adat dan seni di sini. Tenun itu kita mulai dari benangnya ini. Nah, untuk prosesnya sendiri memang hampir sama dengan proses menun kain pada umumnya. Sebelumnya juga mereka harus ikat dulu motif-motifnya. Makanya dinamakan tenun ikat. Karena dengan proses menun kain tersebut tergantung berapa warna juga yang digunakan. Ikat tenun yang mahal yang kasihnya dapat harga yang tinggi, selain warna-warna alami, adalah itu motif-motif yang halus banget. Yang seperti, bisa kayak kereta kayak lagi gerak. Yang nggak ada kesalahan. Sama sekali. Itu yang bikin ikat tenun mahal. Oke, dan ini dia ikat tenun yang sudah selesai. Sekitar sebuah bulan. Satu ikat. Jadi ini ada motif-motif yang beda-beda, Bu. Ada tiga. Ini motif dua kami. Ini namanya Barakati. Barakati sama seperti nama Sultan Ngupu. Ini Marasanti. Marasanti ini Judani. Ini kalau orang yang nggak ngerti itu bener-bener liatnya kayak motif. Ya kayak tadi, kayak geometris atau yang garis-garis aja. Tapi ini semua ada filosofi di Dore. Dan ada artinya dalam banget. Dan senang hari ini bisa belajar sejarah Indonesia. Setelah kita ke rumah tenun, kita menuju ke kedatangan Sultan Dore. Dan kita naik transportasi bentor. Itu seru banget. Sekarang kita mau ke rumah Sultan Kerajaan Dore sini. Karena pintunya udah dibuka buat kita. Nggak boleh sembarangan orang datang dan masuk ya. Dan untuk aku tuh kayak becak on steroids. Karena kita sempat kita manfaatin transportasi umum yang ada di Pulau Dore. Aduh, kangen banget dengan tangan keras seperti ini. Pertidatan Sultan Dore, tidak bisa salpain. Pertidunya sudah dihutain ya. Saat saya masuk ke Pertidatan Sultan Dore. Itu, seperti saya masuk ke Time Machine yang saya balik ratusan tahun yang lalu. Cunya luar biasa. Layout. Property-nya itu efektif. Dan cirkulasinya itu enak banget. Kita di rumah Sultan Tidore. Semua orang bisa masuk ke sini. Dibatasi banget dari umum. Dapat kesempatan yang beruntung banget ya hari ini. Bisa masuk ke sini. Hayang sih jahe jaman dulu itu seperti apa. Ratusan tahun yang lalu. Tidore sematernatya kan dianggap tempat yang terkaya di Indonesia. Dan waktu sampai dikedatuan Tidore, itu rasanya memang seperti kembali. Kembali ke masa lalu. Karena semuanya sepertinya tidak berubah bentuknya. Pemugaran dilakukan, tapi sebisa mungkin sesuai dengan bentuk aslinya. Ini Kesultanan Tidore. Sebenarnya dulu bangunannya itu udah hancur. Sama sekali ini dibangun berdasarkan foto juga seperti aku. Dan kedatuan tersebut juga mengambil bentuk dari kalajengking yang ternyata belakangan kita ketahui adalah lambang dari Tidore. Artinya pun juga sangat dalam. Jadi kalajengking itu binatang yang diam, tapi kalau misalnya diserang, akan menyerang balik. Jadi agresif, tapi juga tidak menyerang duluan. Ini istana dibikin tinggi seperti ini, biar bisa mantau dari kapal-kapal untuk musuh-musuh yang diatakan dari luar. Seperti itu tinggi, disini disini kita ingin nasi saja. Terima kasih. Ini tempat yang sangat spesial dan kita harus selalu memastarikan adat kita dan lifestyle yang menjadi cara hidup mayoritas orang Indonesia zaman dulu. Di Indonesia Online Advices, kita selalu eksplor dan menjaga Indonesia.